Intro Menteri Sosial yang cengeng Itu Ibutri Risma hari ini Iya kalau laporan nanti Terus belum apa-apa udah Apa ya, mewek itu apa mewek ya Aku bilang ya udah deh gak usah mewek lah Berjuang terus Ya niat saya hanya membantu Saya tetap manusia biasa Tidak mudah saya tahu data-datanya Dua Satu Pelkada kali ini akan menentukan Bukan hanya proses demokrasi Tapi akan menentukan Nasib seluruh warga sejawa timur Beliau ini memiliki langkah-langkah yang Yang maju ke depan Yang bisa ditarakan kalau bahasa sekarang itu Sat-sat gitu ya Cepat gitu kan Dan langsung turun ke bawah Yang mana Kerap kali bahwa hal tersebut Tidak selalu bisa diikuti oleh Kalangan-kalangan birokrasi yang Ada di sekitarnya Dan sudah hadir bersama saya Ibu Tri Risma hari ini Selamat malam Bu Risma Selamat malam Mbak Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Ibu terima kasih Sudah menyempatkan waktunya Untuk hadir di Metro TV Di tengah kesibukan Ibu Dalam masa kampanye ini Jadi di masa kampanye Selama seminggu ini Sudah kemana aja Bu agenda kampanye nya? Aduh aku lupa ya Mbak Lupa karena sedih banyak ya? Iya Aku lupa Tapi di wilayah Mataraman Tapal Kuda Sebagian sudah semua Selama seminggu ini Aduh aku gak tau Gak apal kayak gitu ya Bagi aku Semua daerah itu sama Jadi saya gak apal itu Mataraman Apa Tapal Kuda Mohon maaf Mbak Tapi bagi aku sama Karena tidak ada Apa namanya Tidak ada yang membedakan gitu Semua harus sama Karena saya harus adil Baik Bu Risma Kalau kita mundur sedikit ke belakang Di balik majunya Ibu Dicalonkan sebagai Calon Gubernur Jawa Timur Ibu sempat pamitan Ke DPR Ketika masih menjadi Menteri Sosial Untuk yang terakhir kalinya Ibu pamit Kemudian Ibu menyatakan begini Ibu Saya mohon doa Restu Walaupun saya bingung Nah Kita lebih bingung lagi Ibu Jadi kenapa Ibu menyampaikan bingung disitu Apakah konteksnya Karena bingung tiba-tiba Dari Mensos Ibu harus mundur Kemudian menjadi Calon Kepala Daerah di Jawa Timur Ya saya pikir Saya tau lah siapa saya kan Saat itu sebetulnya Saya udah daftar kan Saya di Komisi Terapan Saya udah daftar ya Saat itu Saya ingat saya Saya udah daftar Itu Saya memang bingung Karena Saya tidak ada persiapan apapun Bahkan Pingin tidak ada Berdoa juga Enggak Jadi tiba-tiba saya dapat rekom Dan saya harus Berangkat untuk mendaftar Itu Bingung saya terus terang Karena saya tidak ada persiapan apapun Seperti itu Jadi bingungnya karena itu Tiba-tiba Jadi tidak ada dari pihak Partai dari PDIP Untuk menyampaikan ke Ibu Bahwa diproyeksikan Untuk menjadi calon gubernur Jawa Timur Tidak ada menyampaikan Ya Enggak ada Kan Itu Apa namanya Saya gak tau Itu di media Atau apa Saya gak tau Karena saya mohon maaf Saya tidak mengikuti Persis gitu Tapi yang jelas Kan saat itu Setau saya Ya karena PDIP gak bisa maju sendiri Kan Harus ber Apa namanya Bergandengan gitu Ya saya pikir Orang ngomong apa Ya saya Saya ngomong Rasionalitasnya adalah Bahwa kita Tidak bisa maju sendiri gitu Tapi tiba-tiba Kemudian ada MK Mungkin Itu Apa namanya Mungkin itu yang Menyebabkan Saya disuruh Karena sudah bisa maju sendiri gitu Ditugaskan Baik Bu Risma Kalau kita lihat kan Beberapa Kali Itu Sering sekali lah Bahkan Ibu Mega itu Memuji Sosok Bu Risma Sering dikatakan Ibu adalah Sosok kepala daerah Yang bisa dikatakan Teladan gitu Nah Ketika Ibu dikatakan Teladan Setelah dua periode Menjalani sebagai Wali kota Surabaya Kemudian Ibu juga Ditunjuk sebagai Menteri Sosial Tidakkah Ibu kemudian Merasa Ya memang diproyeksikan Langkah politik Ibu Ibu akan panjang Sehingga ya Sekarang buktinya Ibu akhirnya ditunjuk Kemudian di Pilgub Jawa Timur Bu Saya tidak pernah berpikir itu Banyak sekali penghargaan saya dapat Bahkan saya lupa Pernah saya naruh Mana tuh Penghargaan itu Karena Dibutuhkan Untuk Apa namanya Pencalonan ini Saya lupa Tempatnya dimana Gitu kan Jadi Berat Berat ketika Memuji adalah Ibu Mega lagi Itu Beban untuk saya Beban dijadikan teladan Bu Kan bagus Itu contoh Untuk yang lain Supaya bisa Meniru Bu Risma Tidaknya Dengan sederet Prestasinya Saya pikir Itu Haknya Ibu Mega ya Tapi bahwa Bagi saya Pribadi itu Beban Makanya Saya kalau Dapat penghargaan Biasanya Yang terutama Yang internasional Yang pertama Saya ucapkan Terima kasih Kepada Kepada masyarakat Surabaya Kemudian Kepada Staff saya Tapi setelah itu Saya ketemu Staff saya Malah Ngomong Ini gak ada Justru Staff saya Paling takut Kalau dapat penghargaan Itu karena Habis itu Kerjanya Lebih berat lagi Karena saya Itu ngerasa Itu beban Kan Apa namanya Kita Gak boleh lena Karena sesungguhnya Tujuannya Bukan penghargaan Tujuannya adalah Masyarakat Lebih baik lagi Dan lebih sejahtera Bu Risma Tapi sebetulnya Komunikasi Ibu Dengan Ibu Mega Seperti apa Sebetulnya Sebelum Ibu Ditunjuk untuk Mencalonkan diri Di Pilgup Jawa Timur ini Benarkah Ibu Sempat keberatan Katanya Ya Saya Suka nolak Karena Ini tadi yang saya katakan Berat Pertanggung jawabannya Bukan hanya di dunia Tapi di akhirat Jadi setiap jabatan Itu mesti saya tolak Saya ditawari sebelumnya Juga jadi menteri Saya tolak Kenapa Karena ini tanggung jawabannya berat Jadi ketika ditunjuk Di Pilgup Ibu menolak Langsung kepada Ibu Mega Menyampaikan Enggak Saat itu Yang ini Saat ini Saat itu Saya gak tahu Tiba-tiba Saya diminta pulang Saya ditugaskan Untuk mendaftar Besoknya Karena besok hari terakhir Terus habis itu Saya juga Sudah disodori Wakilnya siapa Saya juga gak kenal Sebelumnya Jadi tidak dilibatkan Dalam proses Penentuan siapa Wakilnya ya Bu Jadi Saya Apa namanya Ya saya pikir Karena saya tidak minta Pasti Tuhan lah yang mengatur Semua itu Lewat Bu Mega Mengapa Ibu Nyeri mau saja Bu Iya Mau calonnya siapa Ya sudahlah Iyalah Diminta untuk Maju di Pilgup Ya sudah Iyalah gitu Kenapa Bu Ya kalau Maju sebagai Pilgup Iyalah saya tidak Pengen Saya mengecewakan Seseorang yang Telah memberikan Ruang Kepada saya Untuk mengabdi Kepada bangsa Dan negara ini Tiga tahun Setengah saya Jadi menteri Hidup saya Setiap hari Hanya berpikir Bagaimana saya bisa Menolong orang lain Dan saya Terima kasih Karena Saya diberikan Kesempatan Untuk bisa Membantu Dan menolong Orang lain Seperti itu Kalau di Kementerian Sosial Itu kan Jangkauan bantuannya Jauh lebih luas Se Indonesia Sekarang skupnya Adalah diperkecil lagi Di Jawa Timur Apakah ada Pergolakan batin Karena Mungkin Saya tidak tahu Apakah Ibu merasa Tanggung jawab Ibu Di Kementerian Sosial Rasanya belum tuntas Untuk membantu Wong Cili Ya Emang ya Saya merasa Saya belum selesai Tapi kan Tidak bisa Saya Ini Saya hanya Menjalani takdir Tuhan Saya tidak mungkin Kemudian Mengecewakan Atau Membuat Apa namanya Susah orang yang Mempercayai saya Itu saya tidak mau Saat Saya pun diberi amanah Oleh Pak Presiden Menjadi Menteri Saya pun juga Bekerja Dengan Bekerja keras Supaya saya Tidak Bukan hanya Mengecewakan Pak Presiden Tapi juga Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Menyinggung soal Pak Presiden Ibu kan mundur Dan Menyampaikannya langsung Kepada Presiden Jokowi Bagaimana Ibu Menyampaikannya Saat itu Dan apa Respon Pak Jokowi Ketika Ibu Minta untuk mundur Dari Posisi Menteri Sosial Ya Saya pamit Bahwa saya Saya pamit Karena saya sudah Mendaftar Saya sampaikan Terima kasih Dan beliau Juga menyampaikan Terima kasih Atas Apa yang saya lakukan Saya kerjakan Begitu Tidak ada pesan khusus Dari Pak Jokowi? Tidak Itu rahasia Oh rahasia Berarti ada pesan khususnya ya Ibu? Tidak Pesan khususnya Tidak ada Cuman Beliau Memberikan Kata-kata Kepada saya Tapi saya Saya tidak mau buka Kata-kata Nasihat Atau apa Ada 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 ya Ibu gak mau dispil Di sini Ya sudah Yang jelas ada pesan khusus Dari Pak Jokowi Kepada Ibu Risma Ketika waktu pamit Menurut saya Itu wajar Mungkin kan Saya memang Staffnya Beliau Bu Risma Usai jeda Kita akan Bahas terkait Dengan pertarungan Tiga serikandi Di Jawa Timur Ini akan Sangat menarik Begitu ya Karena Mencetak sejarah baru Bu Sebelumnya tidak pernah ada Calon gubernurnya Semuanya perempuan Tiga-tiganya Gitu ya Tapi dijawab nanti Usai jeda Tetap bersama kami Di panggung Demokrasi Saat saya menang Yang kedua Saya menghadap Ibu Mega Bu Kenapa mbak Bu Saya sudah menang Dengan 86,6% Tinggi kan Ibu Jawab apa Terus Saya bingung Iya bu Sudah menang Terus Terus apa Ketanya Kembali bersama kami Di panggung Demokrasi Saya masih bersama Dengan Ibu Risma Ibu Risma Sejarah baru Pertarungan Tiga serikandi Di Jawa Timur Semua calon gubernurnya Adalah perempuan Gitu ya Bagaimana Ibu melihat Pertarungan Kompetisi Di Pilgub Jatim ini Terlebih Ada Bu Khafifah Yang merupakan Petahana Apakah Ibu menganggap Ini adalah Lawan yang sulit Saya enggak Pernah menganggap Ini pertarungan Atau pertempuran Karena Bagi saya Ini beban Yang sangat berat Karena Seandainya pun Saya terpilih Itu juga berat Karena saya Bukan hanya Bertanggung jawab Kepada masyarakat Jawa Timur Tapi saya juga harus Bertanggung jawab Kepada Tuhan Jadi saya tidak Pernah melihat Bahwa ini Pertempuran Ini menurut saya Adalah Ini beban justru Beban yang sangat berat Jadi ya sudah Saya jalani takdir saya Bahkan sampai sekarang Saya tidak pernah berani Berdoa untuk Jadi Karena bagi saya Apa namanya Di lautan Mahfud Saya sudah Sudah ada catatan Siapa gubernurnya Saya hanya menjalani Takdir saya Saya ya Disuruh ke sana Mau keberangkat Disuruh sini keberangkat Karena apa Bagi saya Saya ini bukan Menulis Atau menggambar Di kertas kosong Jawa Timur Jawa Timur itu Ada manusianya Ada lengkap Binatangnya Ada tumbuhannya Yang pasti Mereka punya Keinginan Dan cita-cita Nah saya tidak boleh Kemudian Dengan gagah perkasa Atau sok ini Saya jago bahwa Oh ya ini harus Dibuat seperti ini Dibuat seperti ini Tapi saya harus Mendengar keluhan mereka Saya harus Apa nanti yang Kalau seandainya Tuhan mempercayai saya Amanah itu Diberikan kepada saya Saya harus punya Sudah bahwa Oh ya masyarakat Minta ini Begitu Jadi bukan mau saya Tapi ini maunya Masyarakat gitu Itu yang coba Nanti saya terjemahkan Jadi saya tidak pernah Melihat ini sebagai Pertempuran Karena ini Pertanggung jawabannya Berat Secara ibu Pribadi Begitu ya Personal memang Tidak menganggap ini Sebagai sebuah Pertempuran Ataupun juga Pertarungan Kontestasi Tapi Dari partai politik Kan semua Menginginkannya menang Mengapa ibu Risma Ditaruhkan Tentu tujuannya adalah Menang Karena dua kali Ibu Memimpin Surabaya Begitu ya Dan Dengan segudang prestasi Tentu ada harapan Besar sekali Dari PDIP Agar ibu bisa Menangkan Jawa Timur Mbak saya ceritain ya Saat saya menang Yang kedua Saya ngadep Ibu Meja Bu Kenapa mbak Bu saya sudah menang Dengan 86,6% Tinggi kan Ibu jawab apa Terus Saya bingung Iya bu Sudah menang Terus Terus apa Saya di beliang Terus Terus Saya kan bingung jawabnya Kok terus Terus Sampai 3 kali Kalau gak salah Terus Udah Rawat rakyatmu Karena saya bingung Saya jawab apa Udah rawat rakyatmu Itu tanggung jawabmu Jadi menang itu Bukan berarti Mbak Risma Kemudian Seenaknya sendiri Justru itu Tanggung jawabmu Makanya justru Di akhir-akhir Kalau gak salah Pengemuasan masyarakat itu Sampai 97% Saat itu Kenapa Karena saya tidak Tiba kerja Bahkan Saya kurang 2 bulan Saat saya Saya masih Mersihkan sungai sendiri Dengan tangan saya sendiri Saya bersihkan Saluran Merubah beberapa Beberapa kawasan Yang dulunya Kumus Saya rubat Jadi tempat wisata Malam hari Bisa Mereka gunakan Apa namanya Bersantai Gitu Saya pasangi lampu Di beberapa tempat Saya keruk Salurannya Sendiri Saya semprot Sendiri Dengan air Kenapa Saya ingin memberikan Di sisa Waktu saya Yang jabat itu Saya bisa memberikan Suatu manfaat Untuk Warga saya Tanpa saya merasa Bahwa Oh 2 bulan lagi Kamu selesai loh Gitu Tapi untuk memimpin Jawa Timur itu Memang harus perempuan ya Bu Saya gak tau itu Saya gak ngerti Saya hanya jalani Saat saya jadi Wali kota yang pertama Itu Semua lawannya Laki-laki Semua Saya sendiri yang perempuan Tapi Karena saya berpikirnya Bahwa Ini adalah Tanggung jawab Bukan Bukan Sekedar Kontestansi Jadi saya Kadang lupa Lawannya siapa Lupa Yang paling penting Adalah bagaimana Nanti ke depan Saya bisa punya arti Untuk warga Masyarakat Jawa Timur Itu aja Bu Risma katakan Tadi bahwa Tidak tau Ada proses Pemilihan Siapa calon Wakilnya Begitu ya Ibu Ya sudah terima Jadi saja Siapapun dipasangkan Dan akhirnya Gus Hans Ini kan sudah selama Satu minggu Kampanyenya Jadi ibu sudah Merasa ada Kemistri belum Dengan Gus Hans Ya Saya Saya cerita Saat saya Telepon Gus Hans Itu Saya gak tau Siapa Gus Hans Memang Saya gak kenal Kalau pernah jadi Jubirnya Bu Hoviva 2018 Saya gak tau Gak tau Terus di KPU Dia nyampaikan gini Bu kita pernah ketemu Kapan Gus Saya bilang gitu Kapan Gus Hans Dulu waktu di Mekah Saya Haji Gus Hans Itu jadi host Salah satu TV Di Surabaya Mewancarai saya Saat itu saya Soalnya Ini waktunya Ibadah Kenapa saya Diwancarai Saya sampai Itu Tapi yaudahlah Cepat-cepat gitu Karena saat itu Saya mau Berangkat ke masjid Sudah cepat-cepat gitu Nah saya lupa Sudah Saya lupa Dua tahun berlalu Terus kemarin Ngomong Waktu itu saya Bu Usnya Itu Jadi Bahkan saya kaget juga Saat Kemudian Gus Hans Diwawancarai Dia Cerita tentang Karier politik Saya kaget juga Karena saya juga Gak tau Jadi Jadi Bagi saya Ini Semua Tadi yang saya Capkan Tidak ada Satu daun pun Gugur Tanpa Kehendak Tuhan Jadi semua Sudah ditanggurkan Oleh Tuhan Jadi kalau Sekarang ini Saya Itu Biasanya Justru Gosan Saya kan Gak pinter ngomong Itu Gosan yang Lanjutkan Eh Gus Jadi bagi peran Gosan yang Bikin pantun Ngawak-ngawak Ya aku bagian Ngamuk-ngamuk Ya saya bilang Jadi Jadi kekuatannya Dibagi Ibu kekuatan yang Emang di awal Saya sudah sampaikan Tegas Mengarahkan Gitu ya Kemudian Gus Hans Yang Public speaking-nya Pantunnya Gitu ya Dia lebih jago Dari bandingan saya Kalau itu Nah Sempat Saya juga ngomong Gusan ini berat Jadi nanti Jadi saya ditanya Memang Apa Bagi peran Memang Yang pertama Kita waktunya Mepet Yang kedua Memang nanti juga Saya sampaikan Nanti Gus Karena saya mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nanti Gusan Tak ajar Cara membaca ini Nah setelah itu Kita bisa Saya pingin Lima tahun itu Ada arti Untuk Masyarakat Jawa Timur Jangan kemudian Jangan kemudian Karena kita Hanya Bareng-barengan aja Terus ada yang Tidak tersentuh Nah saya Pengennya begitu Nanti ke depan Dan sudah Saya sampaikan Ke Gusan Jadi fokus Ibu Kepada bagaimana Nanti program kerjanya Sehingga Pembagian peran Sudah dilakukan Sejak saat ini Tapi gini Ibu Ini kan yang harus Dimenangkan sekarang Ini dalam kontestasinya Adalah menang dulu Jadi gimana Strategi Ibu Untuk bisa Dengan Dipasangkan dengan Gusans ini Bisa mendongkrak Elektabilitasnya Menang Saya tidak pernah itu Mikir Tidak ya Bu Karena ini Cobaan Saya Saya Sampaikan Mohon maaf Di agama saya Ada cerita Dimana Khalifah Umar bin Kotob Saat Dia diberikan Tugas Menjadi Khalifah Dia nangis Saya Membaca Cerita itu Artinya Itu berat Jadi Saya Sudah Saya jalani Saya disuruh Ke sana Makanya Saya kadang Lupa Ini habis Dari mana Kadang lupa Kenapa Kecuali Saat itu Ada sesuatu Yang menyentuh Saya Misalkan Gimana caranya Bantu Itu Saya pikir Terus Tapi saat Tidak ada Masalah Saya jalan Aja Dan saya Sering Juga Lupa Saat itu Tapi kalau ada Masalah Misalkan Berapa ya Kebutuhan itu Oh iya Berapa Itu saya Hitung Sampai Saya ngitung Pakai kalkulator Sendiri Oh iya Kira-kira Segini Duitnya Oh iya Kira-kira Bisa gak Nanti kalau Saya buat Ini Itu Jadi hitung Jadi hitung Hitungannya Program kerjanya Realnya Apa yang Mau dilakukan Jadi tidak Mekirkan sekarang Karena 5 tahun itu Gak panjang Benar Kalau kerja Tapi yang dihadapi sekarang Ini gimana menang dulu Bu Lagi-lagi Saya bicara Elektabilitas ya Bu ya Elektabilitas Ibu memang Masih jauh Dari petahana Di kisaran 26 Hingga 27 Persen Di sisa Waktu ini Ibu merasa Cemas atau tidak Tadi surveinya Udah Kami dapat 32 persen Tapi saya Tidak ngomong itu Ngapain cemas Mbak Ngapain cemas Saya gak cemas Kalau Itu tadi Saya sudah sampaikan Di lautan Mahfud sana Udah ada Siapa yang Namanya gubernur itu Ngapain saya cemas Kita simak pernyataan Dari pengamat Profesor Burhanuddin Mu Tadi Berikut ini Untuk Mbak Arisma Meskipun relatif Belakangan Muncul dalam Pertarungan Tetapi Investasi Sosial Dan elektron Mbak Arisma Sudah lama Sebagai wali kota Surabaya Dua periode Kalau tidak salah Kemudian sebagai Benteri Sosial Meskipun relatif Terlambat Masuk dalam Belanggang Tadi baru saja Kita simak Pernyataan dari Profesor Burhanuddin Mu Tadi Yang menyatakan Bahwa Ibu Dan juga Gus Hans Masih punya peluang Untuk bisa menyalip Petahana Karena Ibu sudah punya Investasi sosial Punya Bahasa suara yang kuat Di Surabaya Begitu ya Jadi bagaimana Strategi Ibu Dan juga Gus Hans Untuk mengejar Keterpilihan Bu Jadi Selama saya Sekian Hari itu Turun Ke masyarakat Saya Relatif Saya tidak pernah Ngadakan Acara sendiri Jadi saya Diundang Masyarakat Sebetulnya Sebetulnya Tadi yang Saya Omongkan Bahwa Sebaiknya Saya mendengar Mereka Jadi Saya memang Lebih banyak Dialog Dengan mereka Kemudian Mengetahui Masalah-masalah Mereka Jadi Saya Tidak Ditataran Ngejar Apa Tidak Saya jalani Karena Saya diundang Saya datang Kemudian Ada yang minta Ketemu Saya temuin Jadi Prinsipnya Saya tidak Terbebani Oleh Apa Namanya Apa Nanti Tadi Sudah Saya katakan Saya Percaya Bahwa Tuhan Sudah Mengetahui Sebenarnya Apa Hasil Dari Semua Ini Bu Risma Kalau Melihat Dari Modal Suara Di wilayah Surabaya Ini Memang Basisnya Kuat Tapi kan Jawa Timur Itu Luas Sekali Tadi Seperti Yang saya katakan Di awal Ada wilayah Arek Kemudian Wilayah Tapal Kuda Mataraman Dan juga Madura Yang biasanya Sering menjadi Penentu Pertempuran Siapa yang bisa Menjadi Gubernur Di Jawa Timur Nah Kalau melihat Sosok Gus Hans Ini kan memang Punya Kekuatan Dari sisi Religiusnya Kemudian Juga Punya Relasi Kuat Dengan Tokoh Ulama Madura Apakah Itu yang Ibu Lihat Sebagai Kekuatan Yang bisa Dilakukan Perannya Oleh Gus Hans Kita Tidak Berbagi Seperti itu Jadi Gus Hans Berjalan Dengan Tadi Ada undangan Dan sebagainya Kemudian Menyapa Saudara-saudaranya Begitu Nah Saya Saya Juga Saya Juga Ada Juga Misalkan Saya Ada Kenal Beberapa Kiai Di Apa Namanya Di Madura Saya Jalani Aja Saya Yang Saya Di atas Puncak Dia Nyebut Malah Loh Purisma Gitu Saya Sempat Kaget Juga Saya Serang Lihat Di TV Pada Saya Enggak Pernah Lihat TV Gitu Jadi Saya Enggak Pernah Lihat Loh Enggak Bersayakan Jadi Benar-benar Tidak ada Pemetaan Ya Bu Tidak ada Wilayah Mana Yang harusnya Kita bisa Ambil Ceruk Pemilihnya Mana yang Kita Kurang Mana yang Harus Digenjot Enggak ada Ya Bu Enggak ada Karena Kita Jalani Bahwa Ini Adalah Apa Namanya Takdir Yang harus Kita Jalani Jadi Memang Memang Mungkin Tidak Tidak Apa Namanya Scientist Atau Tidak Apa Begitu Tapi Begitu Kita Undang Bagi Saya Pasti Mereka Punya Maksud Kenapa Undang Saya Seperti Itu Nah Itu Yang Kita Jalani Seperti Itu Kira-kira Burisma Usai Jeda Kita Bahas Soal Burisma Yang Dikatakan Satset Dalam Menuntaskan Berbagai Persoalan Tapi Apakah Satset Ibu Ini Murni Itu Sebagai Kekuatan Atau Ada Juga Yang Memandangnya Sebagai Kelemahan Burisma Tapi Dijawab Nanti Saya Jerta Bersama Kami Di Panggung Demokrasi Mbak 1% 0,001 Itu Manusia Itu Manusia Gak Bisa Kita Ngomong Denial Itu Artinya Beliau Ini Memiliki Langkah Langkah Yang Apa Yang 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 Maju Kedepan Yang Bisa Ditarakan Kalau Bahasa Sekarang Itu Satset Cepat Dan Langsung Turun Kebawah Yang Mana Kerap Kali Bahwa Hal Tersebut Tidak Selalu Bisa Diikuti Oleh Kalangan Kalangan Birokrasi Yang Ada Di Sekitarnya Tadi Sudah Kita Simak Burisma Jadi Satset Ala Burisma Ini Ternyata Tidak Sepenuhnya Menjadi Hal Yang Dipandang Positif Tapi Bisa Dilihat Sebagai Tantangan Juga Karena Perangkat Di bawah Itu Belum Tentu Bisa Mengikuti Ritmenya Ibu Yang Sat Secepat Langkah Untuk Menutaskan Segala Sesuatu Ibu Melihatnya Gimana Bu Ya Gampang Sekali Dulu Kemensos Sangat Terpuruk Bahkan Ada Staff Saya Saat Ketemu Dengan Saya Dia Malu Pake Atribut Kemensos Karena Semua Orang Menghina Bahkan Dia Takut Sekali Keluar Di Rumahnya Karena Lingkungan Rumahnya Mengucalkan Dia Sebagai Staff Dari Kemensos Tapi Coba Lihat Data Tiga Bulan Setelah Itu Kami Mempunyai Kinerja Terbaik Di antara Kementerian Yang Lain Boleh Dicek Tiga Bulan Atau Empat Bulan Setelah Itu Berapa Bulan Saya Diundang Ke OECD Di Paris Itu Mereka Mengucibakan Penanganan Kita Bencana Menurut Mereka Sudah Disamakan Dengan Penanganan Bencana Di Jepang Jadi Apa Namanya Memang Kalau Dia Dibiarkan Sendiri Itu Mereka Akan Kesulitan Untuk Menangkap Saya Tahu Saya Tahu Bahwa Saya Kondisinya Seperti Itu Saya Tahu Dan Saya Sadar Karena Itu Setiap Staging Saya Berusaha Mendampingi Mereka Tidak Ada Misalkan Saya Pergi Bu Jauh Di Sana Itu Nanti Butuh Waktu Sekian Siap Enggak Aku Mau Kesana Jadi Dari Situ Saya Tanya Ini Masalahnya Apa Tadi Ketemu Masyarakat Gimana Oh Ini Masalahnya Oh Ya Saya Ngomong Oh Ya Kira-kira Begini Saya Jelaskan Oh Kalau Begitu Begini Seperti Itu Artinya Bahwa Tidak Bisa Kemudian Memisahkan Antara Seorang Seseorang Pemimpin Itu Dengan Staff Itu Tidak Bisa Kalau Saya Adalah Bagaimana Ini Menciptakan Suatu Keluarga Yang Kita Bersama Sama Untuk Maju Seperti Itu Baik Jadi Bu Risma Ya Memang Berperan Langsung Gitu Ya Bu Ya Tidak Hanya Menginstruksikan Tapi Juga Bagaimana Mengarahkan Yang Baik Agar Sistemnya Itu Yang Terbentuk Bu Risma Ibu Mengkritik Soal Kemiskinan Di Jawa Timur Yang Masih Tinggi Dibandingkan Dengan Provinsi Lainnya Yaitu Di Angka 9,79% Padahal Jika Eranya Pak Dekarwo Ke Bu Hoviva Begitu Ya Nah Kritik Ini Ibu Sampaikan Menurut Ibu Memang Upaya Pemprov Jatim Di Eranya Bu Hoviva Yang Mengatasi Kemiskinan Ini Belum Maksimal Atau Gimana Sebetulnya Bu Saya Gak Mengkritik Itu Saya Ngomong Data Jadi Saya Ngomong Data Mbak 1% 0,001 Itu Manusia Itu Manusia Gak Bisa Kita Ngomong Denial Kalau Misalkan 0,001 Ternyata Dia Lansia Soke Bagaimana Solusinya 0,001 Ternyata Dia Disable Oke Itu Solusinya Bagaimana Itu Manusia Itu Yang Dititipkan Nanti Kepada Para Pemimpin Nanti Kalau Kita Menghadap Sang Kalik Itu Yang Akan Ditanyakan Saya Percaya Kenapa Saat Itu Khalifah Umar Ben Kotop Nangis Saat Diberikan Kepercayaan Itu Karena Itu Adalah Bagian Tanggung Jawabnya Seperti Itu Ibu Sebagai Mantan Menteri Sosial Tentu Sangat Paham Betul Apa-apa Saja Akar Permasalahan Kemiskinan Di Jawa Timur Juga Khususnya Jadi Akar Permasalahan Apa Di Jawa Timur Ini Bu Dengan Angka Yang Masih Setinggi Saya Lihat Peluang Kerja Kemudian Sebetulnya Memang Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Investasi Karena Itu Cukup Berat Kalau Saya Ngomong Investasi Orang Mau Datang Ke Jawa Timur Itu Kita Ngomong Mulai Perizinan Kemudian Fasilitas Infrastruktur Dan Sebagiannya Tidak Tidak Segampang Itu Nah Tapi Sebetulnya Kita Bisa Menciptakan Saya Selalu Sampaikan Dulu Kepada Anak-anak Muda Yang Kita Ajarkan Membuat Menjadi Interpreneur Wirausaha Itu Saya Sampaikan Bahwa 280 Juta Penduduk Indonesia Itu Semua Butuh Makan 280 Juta Penduduk Indonesia Butuh Pakaian Ada sih Tidak Butuh Pakaian Dia Orang Gila Itu Kan Dia Tidak Tidak Butuh Pakaian Tapi Bahwa Itu Semua Potensi Peluang Untuk Kita Bisa Berusaha Makanya Saya Selalu Ngajarkan Ayo Kita Pasti Bisa Dan Alhamdulillah Dari Beberapa Anak Itu Anak Muda Yang Saat Itu Sebulan Itu 1200 Anak Kalau Enggak Salah Di Pena Muda Itu Satu Bulan Sudah Keluar Dari Penerima Bansos Karena Karena Dia Sudah Di Atas UMK Saya Lepas Artinya Itu Bisa Investasi Ibu Katakan Bukan Sebagai Solusi Karena Membutuhkan Proses Yang Panjang Sedangkan Masalahnya Dia harus Selesaikan Saat Ini Juga Apa Yang Lebih Bisa Efektif Untuk Menyelesaikan Menuntaskan Masalah Itu Tapi Investasi Itu Kan Adalah Program Pemerintah Pusat Tidak 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 Dari Kementerian Sosial Sejak Ibu Menjabat Ada Arahan Demikian Iya Tadi Saya Bukan Nolak Investasi Justru Kami Seneng Karena Tidak Mungkin Ada Orang Yang Passion Memang Dia Bekerja Itu Kita Harus Berikan Pekerjaan Cuman Tadi Saya Katakan Nggak Mungkin Kita Nunggu Terus Kan Apakah Match Antara Tenaga Yang Dibutuhkan Ini Cocok Dengan Tenaga Yang Ada Tersedia Itu Juga Satu Masalah Lagi Jadi Artinya Kami Senang Sekali Kan Nggak Mungkin Penduduk Jawa Timur Itu 41 Juta Semua Jadi Wirausahawan Atau Entrepreneur Itu Ya Nggak Mungkin Jadi Kalau Program Ibu Mengentaskan Kemiskinan Di Jawa Timur Berapa Targetnya Bu Ya Saya Tidak Ngomong Ada Si Datanya Cuman Saya Lupa Persis Datanya Tapi Bahwa Bahwa Itu Bisa Dari 9,79% Kira-kira Bisa turun Berapa Persen Itu Kan 9,7% Itu Ada Yang Lansia Ada Yang Disable Berat Itu Nanti Yang Akan Kita Data Dulu Karena Kalau Misalkan Lansia Suruh Kerja Kok Tegamen Kita Ini Ya kan Makanya Di Surabaya Saya kasih makan Makanan gratis Bantuan Jaminan Sosial Jadi Masih Harus Kita Hitung Mana Yang Perlu Disubsidi Mana Yang Memang Bisa Digenjot Untuk Naik Ditambah Lagi Menyesuaikan Dengan Program Pemerintah Pusat Yang Ada Makan Gratis Baik Bu Risma Nanti Usai Jedha Ini Ada Warga Yang Bertanya Langsung Pada Ibu Tetap Bersama Kami Di Panggung Demokrasi Jangan marah-marah Lagi ya Bu Risma Tapi kan Sebenarnya Soal Gaya Kepemimpinan Ya Bu Enggak Bukan Gaya Kepemimpinan Itu Staff saya Enggak Bener Jadi Kalau Saya Marah Itu Enggak Mungkin Gila Apa Saya Marah-marah Enggak Ada Sebab Saya Juga Bisa Ngelawak Boleh Cek Di Youtube Itu Bu Risma Bisa Enggak Pembangunan Di Surabaya Ini Derapkan Seluruh Jawa Timur Nah Itu Tadi Ada Pertanyaan Dari Warga Bu Yang Mengatakan Bahwa Soal Surabaya Jadi Contoh Untuk Pemerataan Di Jawa Timur Bisa Enggak Bu Katanya Gitu Ya Tadi Mbak Yang Berat Itu Salah Satu Kenapa Saya Juga Takut Itu Adil Jadi Artinya Apa Ya Saya Tidak Boleh Membeda-bedakan Dimanapun Siapapun Orang Itu Dia Berat Untuk Mendapatkan Suatu Akses Di Dalam Kehidupannya Nah Ruang Itulah Yang Terus Berat Kalau Amanah Insya Allah Saya Sudah Bukan Saya Sombong Tapi Saya Sudah Bisa Menjalani Itu Meskipun Banyak Kudaan Saat Saya Jadi Wali Kota Maupun Jadi Menteri Tapi Kalau Untuk Adil Itu Berat Makanya Tadi Yang Saya Baya Punya Kondisi Yang Berbeda Dengan Trenggalek Trenggalek Berbeda Punya Kondisi Yang Daerah Misalkan Daerah Pasuruan Kemudian Pasuruan Tidak Sama Dengan Daerah Pacitan Pacitan Tidak Bisa Sama Dengan Madura Itu Enggak Bisa Disamakan Nah Kebutuhan Kebutuhan Itulah Makanya Saya Perlu Mendengar Dari Masyarakat Itu Karena Yang Mengetahui Persis Permasalahan Itu Adalah Mereka Bukan Saya Kembali Kita Ingin Dengarkan Pertanyaan Dari Warga Berikut Ini Mengelola Biasiswa Aja Untuk Di Kampus A Misalnya Udah Seperti Itu Banyak Yang Kurang Tepat Sasaran Apalagi Mau Mengelola Biasiswa Si Jawa Timur Ini Nah Itu Yang Saya Tanyakan Soal Visi Misi Budisma Dan Busan Memang Sedikit Mas Wakal Namun Menurut saya Banyak Yang Janji-janji Kampanye Aja Nah Itu Bu Jangan Hanya Janji-janji Kampanye Aja Jadi Soal Program Pendidikan Gratis Itu Sebetulnya Realnya Yang akan Dilakukan Seperti apa Karena Sejauh ini Sebetulnya Sudah Ada yang Gratis Bu Di Sekolah Negeri Tapi Yang Gratis Ibu Maksud Itu Gimana Jadi Saya Pernah Lakukan Itu Di Surabaya Sampai Dengan Mulai Saya Jadi Wali Kota 2010 Sampai 2017 Itu Pendidikan Gratis Bahkan Untuk Seragam Saya Kita Ada Belanja Untuk APBD Dulu Sempat Kita Ngelola Sampai SMA SMK Itu Gratis Bahkan Guru Gurunya Itu Saya Berikan Insentif Boleh Ditanya Di Surabaya Jadi Ini Ibu Maksud Gratis Kan Sekarang Sudah Gratis Kondisinya Sudah Gratis Yang Ibu Maksud Itu Soal Seragam Dan Lain Lain Saya Bayar Kemarin Rp2.900.000 Saya Banyak Warga Yang Masih Minta Bantuan Ke Saya Negeri Sekolah Negeri Iyalah Bahkan Ada Yang Nebusi Jasa Segala Macem Saya Enggak Itu Kemarin Saya Tanya Kenapa Demikian Saya Tanya Ke PJRI Persatuan Guru Saya Tanya Kenapa Kenapa Sampai Seperti Ini Bu Itu Kan Ada Gundu Honorer Mereka Kesulitan Sekolah Sekolah Ini Untuk Bayar Oke Dan Itu Saya Penuhi Saat Saya Jadi Wali Kota Saya Selalu Berapa Guru Honorer Mereka Digaji Berapa Oleh Sekolah Itu Maka Kemudian Saya Punya Standar Oke Standarnya Ini Sisanya Itu Dibayar Oleh Pemerintah Yang Paling Penting Adalah Amanah Tadi Kalau Kita Mengelola Uang Bawa Kita Tahu Akan Ada Pertanggung Jawaban Maka Semua Menjadi Cukup Tapi Persoalannya Jawa Timur Besar Jadi Dananya Dari Mana Saya Sudah Hitung Makanya Tadi Saya Ngomong Kalau Ada Itu Saya Hitung Saya Hitung Jadi Ini Tadi Masih Otot Otot Dia Ngomong Bu 7 Berapa Tadi 9 Enggak Hitunganku Ini Coba Dijak Saya Ngitung Tapi Itu Kasar Jadi Ketemu Angkanya Cuma Memang Datanya Harus Bener Saya Juga Tidak Mau Saya Kena Masalah Pemeriksaan Datanya Harus Bener Karena Itu Kita Harus Memang Ngomong Soal Data Ini Burisma Masih Ada yang Mau Bertanya Lagi Kita Simak Pertanyaan Dari Warga Berikut Ini Dugaung Kan Burisma Itu Soal Taman Memperbanyak Taman Penghijauan Selain Penghijauan Apa Yang Bakal Dilakukan Burisma Selain Memperbanyak Penghijauan Nanti Kalau Misal Ketemu Saya Mohon Diberhatikan Lagi Rakyat Yang Dibawanya Bukan Hanya Penghijauan Saja Burisma Tapi Rakyat Dibawanya Diberhatikan Terus Jangan Marah Marah Juga Burisma Nah Itu Yang Terakhir Bu Jangan Marah Marah Lagi Burisma Tapi Sebenarnya Soal Gaya Kepemimpinan Ya Bu Enggak Bukan Gaya Kepemimpinan Itu Staff saya Enggak Bener Kalau Saya Biarkan Dia Waktu Itu Masalah Kependudukan Kalau Saya Biarkan Itu Kalau Ada Keluarganya Itu Harus Ngurus KTP Sampai Empat Kali Harus Datang Terus Kalau Dia Dibayar Harian Dia Empat Hari Tidak Masuk Kerja Hanya Karena Ngurus KTP Terus Yang Nanggung Makan Anak Istrinya Siapa Itu Oke Makan Kalau Dia Balik Lagi Kecelakaan Siapa Yang Tidak Dosa Itu Saya Marah Karena Dia Sudah Dolem Terhadap Warga Saya Saya Tidak Bisa Menerima Seperti Itu Kalau Ada Staff Saya Dolem Kepada Warga Saya Saya Ikut Dosa Jadi Saya Harus Marah Padahal Saya Pernah Demi Allah Pernah Melayani KTP 20 Menit Cukup Itu Kalau Kadang Trouble Kayak Gini Saya Pernah Sendiri Melayani Ada Foto Fotonya Jadi Kalau Saya Marah Itu Tidak Mungkin Gila Apa Saya Marah Marah Tidak Ada Sebab Saya Bisa Bisa Ngelawak Boleh Cek Di Youtube Jadi Bukan Itu Kalau Warga Saya Dikitukan Saya Masa Saya Harus Nanti Dimintai Pertanggung Jawaban Tuhan Kalau Ada Begitu Jadi Kalau Monggo Kalau Mau Diperlakukan PNS Seperti Itu Kalau Memang Itu Saya Biarkan Bisa Tapi Mau Dilayani Seperti Itu Terakhir Bu Risma Sebudang prestasi Ibu Membangun Surabaya Seringkali Dipuji Ibu Mega Nah Nah Namun Dalam Rakernas PDIP Kelima Ibu Mega Menyebut Bu Risma Menteri Yang Cengeng Ada Menteri Sosial Yang Cengeng Itu Ibu Tri Risma Hari ini Iya Kalau Laporan Nanti Terus Belum Papa Udah Apa ya Mewek Itu apa Mewek ya Aku bilang Ya udah Ceng Gak usah Mewek lah Berjuang Terus Apa sih Sebenarnya Persoalan Kemensos Yang Membuat Ibu Jadi Lebih Sering Menangis Atau Cengeng Dalam Bahasanya Bu Mega Itu Jadi Saya Seorang Yang Apa Namanya Yang Memang Tidak Tahan Kalau Melihat Sesuatu Yang Orang Itu Saya Bayangkan Kalau Itu Terjadi Pada Saya Dan Kemudian Saya Takut Kalau Saya Tidak Bantu Mereka Saya Tidak Pernah Berani Untuk Meminta Pilihlah Saya Saya Tidak Pernah Berani Jadi Kalau Saya Ngomong Program Saya Ngomong Itu Karena Itu Berat Resikonya Tanggung jawabnya Berat Dalam Kesempatan Ini Ibu Juga Tidak Inget Menyampaikan Sesuatu Kepada Warga Di Jawa Timur Tidak 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 Mau Bahwa Apa Ya Ini Seolah Apa Pertarungan Atau Apa Lawang Besok Saya Mati Aja Loh Tidak Ada Yang Tau Ya Kan Untuk Apa Saya Ngomong Seperti Itu Jadi Bagi Saya Ini Adalah Merebut Tempat 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 Surga Nanti Kelak Kalau Kita Semua Sudah Mati Bagi Saya Baik Terima Kasih Bu Risma Atas Perbincangannya Dan Juga Semoga Ini Bisa Didengar Oleh Masyarakat Di Jawa Timur Yang Lebih Bisa Mengenal Sosok Ibu Bukan Hanya Di Surabaya Tapi Meluas Sehingga Jawa Timur Di Kontestasi Pilgup Jawa Timur Ini Sekali Terima Kasih Bu Sudah Hadir Di Metro TV Di Tengah Kesibukan Ibu Kampanye Dan Pemirsa Demikianlah Perbincangan Kami Saya Vera Bahasuan Pamit Undur Diri Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Bisa Sampai Spot Sampai Sampai Onet Kesibukan Terima kasih.